Wah ini gila sih Ya bertemu lagi bersama saya Hindara di channel saya Hindara Komik Ini saya baru buka Instagram ya Dan di Poco Indonesia, Poco ID udah ngasih sebuah postingan terbaru yang menunjukkan ini Nah bisa kita lihat disini ada sebuah smartphone yang memiliki Antutu 1,4 juta Ya dari sini kita khususnya kalian-kalian yang udah mantengin channel ini dari beberapa minggu yang lalu Pasti kalian udah tau ya ini hape apa Ya tidak lain tidak bukan ini adalah Poco X6 Pro Jadi memang kemarin dari posternya sih emang 3 kali 3 kali making GG ya Kalau yang tahun lalu kan 2 kali lebih dari Poco tahun sebelumnya kan Nah disini 3 kali makin GG nya ternyata adalah Ya tanggal 1 nanti Februari Mungkin sekitar 4 hari lagi Ini akan ada sebuah peruncuran smartphone dari Poco yang langsung aja Nggak 1 nggak 2 tapi langsung 3 Langsung 3 Jadi ada Poco M6 Pro 4G Terus ada Poco X6 5G Dan yang tertinggi tadi adalah Poco X6 Pro Wow ini sih gila ya Baru di posting tadi sekitar 1 jam yang lalu Komentarnya ya udah 311 Jadi ini bakal rame banget Terus ada yang tanya Mending mana nih Poco F5 atau Poco X6 Pro Kalau ditanyain ya Mending mana ya Poco F5 atau Poco X6 Pro Ini jawabannya akan beragam Karena pemuja Antutu lebih suka Antutu yang tinggi ya Di Poco X6 Pro di Dimensity 8300 Ultra Tapi fanboynya Fanboynya Poco F5 yang Snapdragon Itu juga banyak bro Jadi agak susah ya Walaupun secara Antutu Secara Antutu Poco F5 ini memang Di bawahnya Poco X6 Pro Kalau ditanya dari performa tentu Poco X6 Pro aja lebih tinggi ya Dibandingkan kayak Xiaomi 13T Xiaomi 12T Poco F5 aja cenderung kalah dikit Kalah dikit banget Jadi dibilang kalah sih Enggak tapi kalah dikit-dikit aja Hampir kalian gak akan begitu merasakan ya Kalau kalian bukan yang ngecek FPS Bukan yang ngecek benchmark Bukan yang ngecek FPS ketika bermain Genshin Impact Kalian gak akan ngerasa Tapi secara performa Poco F5 kalah sedikit dari Dimensity 8 Series 8100, 8200 Apalagi ini 8300 Tapi disini ya catatannya Biasanya nih Untuk yang Dimensity seri 8 Yang ada di Yang ada di Poco X6 Pro ini Biasanya karakteristiknya dia akan lebih kenceng Karena suhunya dilepas Lebih jauh Mungkin Mungkin kira-kira aja Mungkin maksimalnya bisa dilepas Sampai 2 derajat lebih panas ya Kalau ditanya ademnya Ini masih kira-kira aja sih Mungkin lebih adem Poco F5 menurut saya Karena memang Poco F5 ini secara arsitektur Dia mirip dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 Cuma memang Tujuannya seri 7 Gen 2 ini 7 Plus Gen 2 ini adalah Menghadirkan chipset flagship 8 Plus Gen 1 Tapi lebih irit daya Lebih efisien Dimana endingnya ya Kamu bisa melihat secara performa Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini Tidak sekencang Tidak sekencang Seri Dimensity 8 Tapi tau sendiri ya Kalau saya sering bahas Dimensity udah bagus Dimensity lebih kencang Daripada Snapdragon Semen sekarang Pasti akan ada yang komen Ah tapi saya tetap suka Snapdragon bang Lebih gampang dioprek Kalau dibuat main emulator Akan lebih enak Nah pasti akan ada komentar-komentar Seperti itu Nah untuk perkiraan harganya Dari Poco X6 Poco X6 Pro Dan Poco M6 Pro ini Udah saya bahas di video yang lalu Ini akan saya tampilkan di layar Recap perkiraan harga dari saya ya Disini saya bisa salah Bisa bener Jadi Ini hanya prediksi aja Untuk harga pastinya Kita tunggu aja tanggal 1 nanti 1 Februari 2024 Jam 11 ya Jangan lupa Jam 11 Ini saya gak tau Ini bakal langsung dijual di hari itu Atau nanti Akan dimulai penjualannya Beberapa hari ke depan Atau mungkin barangnya Bisa dipecah Untuk yang Beberapa seri dijual Mungkin bisa aja Bulan depan Atau beberapa minggu lagi Gitu ya Kayak dulu kan Untuk yang Redmi Note kan Untuk yang seri Redmi Note 12 Pro kan Sebulan kemudian ya Baru dijual Walaupun launchingnya barengan Tapi tetap Ini hanya Prediksi saya aja Masih hanya Perkiraan saya aja Nah kalau saya ditanya Bang ambil mana bang Poco X6 Pro Poco X6 Atau Poco M6 Pro Secara desain Yang paling saya suka adalah Poco M6 Pro Secara desain loh ya Buat saya tuh desainnya keren Kece Clean Sleek Cuma secara performa Tentu ya Poco X6 Pro ini Waduh gila sih Gokil abis Saya juga lihat Sudah beberapa reviewnya Untuk hasil kameranya Terbilang Cukup oke sih Bagus sih Bagus sih Bukan cukup oke ya Tapi terbilang bagus Karena memang Dimensity seri 8 Besutan Xiaomi Yang ada kata ultranya Senantiasa Hasil kamera dan videonya Itu cakep Untuk kelas harganya Untuk sebuah HP Yang di brand Sebuah handphone gaming Biasanya bagus Dan saya lihat Beberapa reviewnya Emang udah oke Karena itu Dimensity ya Terus kalau kalian Ada yang tanya lagi Bang Kalau Poco X6 Sama Poco F5 Pro Mending mana bang Sebetulnya HP ini Saya bilang mirip Dan setara Dan berada di satu garis Cuma karena Saya memang Selalu memihak HP yang lebih baru Karena kenapa HP yang lebih baru Berarti garansinya Lebih panjang Update softwarenya Juga lebih panjang Jadi kalau ditanya Mending mana Poco X6 Atau X5 Pro Ya jelas Saya lebih berpihak Ke Poco X6 Bukan artinya Poco X5 Pro Yang udah saya review Di video yang lalu Jelek ya Bukan Tapi memang Untuk kali ini Secara spek mirip Apalagi Untuk kameranya Juga ada Upgrade OIS Di sana Dan secara Umur Tentu yang baru Lebih panjang Umurnya Barangnya Lebih fresh Terus juga Garansinya Lebih panjang Bisa sampai 15 bulan Jadi kalau ditanya Saya tetap pegang Poco X6 Walaupun Sangat-sangat bagus ya Jadi kalau kalian Dapat Poco X5 Pro Yang harganya mungkin Lebih worth it Mungkin ada yang harga Yang lebih cakep gitu ya Mungkin bisa aja Ke Poco X5 Pro Nah tapi kalau saya Nanti ngambil ya Kalau saya nanti Ngambil HP Poconya Karena saya cuma Satu orang Di channel ini Saya syuting Saya ngedit Saya bikin Kontennya sendiri Jadi saya hanya bisa Mengambil Satu HP aja Karena dananya Juga gak ada Waktu juga gak ada Tapi kalau saya Bisa ngambil satu Yang akan saya ambil Adalah Poco X6 Pro Karena saya penasaran Dengan kameranya Yang menurut saya Cukup oke Terus juga performanya oke Walaupun saya Sangat suka Model desain body Dari Poco M6 Pro Dan saya Sangat penasaran Dengan Chipset Snapdragon 7S Gen 2 Ya mungkin yang untuk Chipset Snapdragon 7S Gen 2 Mungkin akan saya Ambil Kalau sempat ya Di Redmi Note Seris Nanti di Redmi Note 13 Pro 5G Untuk yang Redmi Note Berarti ini perkiraannya Berubah ya Untuk Bulan Januari Sudah diisi oleh Redmi 13C Dan Poco C65 Untuk bulan Februari Akan diisi kemeriahan Dari Poco X6 Series Dan Poco M6 Pro Terus untuk bulan Maret Ini akan diisi oleh Redmi Note Redmi Note Series Redmi Note 13 Redmi Note 13 Pro Dan Redmi Note 13 Pro 5G Yang secara TKD Dan seharusnya Semuanya Ada di 5G semua Nah kalau saya dicunduh merediksi Kira-kira HP berikutnya apa nih Bang Ya kalau ini Sudah keluar semua Poco di bulan Februari Sudah keluar semua Redmi sudah keluar semua Berarti di bulan Aprilnya Waktu lebaran Mungkin Akan ada HP flagship dari Xiaomi Yaitu Xiaomi 14 Tapi itu masih Prediksi saya aja Nah jadi Segitu aja guys Videonya Terima kasih yang udah Menyimak bacotan saya Terkejut saya Karena Poco X6 Pro Akan bersama-sama Keluarnya dengan X6 dan M6 Pro Jadi segitu aja videonya Terima kasih yang udah nonton Dan sampai bertemu Di video berikutnya Ini bakal seru banget sih Buat kalian Silahkan komentar di bawah Bakal ambil yang mana Bakal ambil Poco X6 Pro Bakal ambil Poco X6 Atau Poco M6 Pro Jadi segitu aja Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax